kalau untuk mengeksplor kesana terlalu jauh ya dan pemandangannya seperti ini teman-teman Oh orang sini juga dari mana abang-abang nih Oke ya teman-teman kita masih berada di Jalan Raya Padang Solok ya kita akan melewati kota Solok teman-teman jalannya bagus ya ada pos pengamanan apa pos pengamanan apa ya pangkas rambut Caniago sekarang udah jam 11 kurang ya teman-teman dan saya sudah berada di Jalan Raya Padang sampai Solok teman-teman ini menuju arah Solok ya kota Solok untuk jalan ke arah Solok ini juga bagus udah diaspal juga dan ini sepertinya baru baru diaspal saya belum ada sarapan teman-teman dari pagi tadi berhenti di Danau Singkara di warungnya itu lama banget tungguin ibunya terpaksa saya lanjut aja lagi teman-teman kita cari sarapan di tempat lain aja ya kita dari Solok ini nanti melewati alahan panjang teman-teman daerah itu ada kebun teh ya teman-teman nanti kita berhenti di sana juga setelah dari kebun teh di alahan panjang kita gaskan ke danau kembar teman-teman danau kembar itu juga namanya danau atas dan danau bawah kita melewati jembatan putih lagi ya Oh ada dua kali jembatan dari Solok ini kurangi kecepatan banyak keramaian katanya tapi sampai mana ada keramaiannya ini masih jalan lintas juga ya teman-teman dan di depan kita nanti ada pemandian air panas juga ya yang belum tahu di pemandian air panas Solok ini ada dua kolam untuk perempuan satu dan untuk laki-laki satu itu dipisah enggak bersatu ya teman-teman Masjid Takwa GPSnya hilang terus ya sekarang jam 11 ya teman-teman cuacanya udah mulai panas dan kita udah di kecepatan 80 rata ya karena jalannya juga sepi dan jalan ini masih di jalan lintas misi Om SDN 02 kita lewati jembatan kecil rumah makan barongkah hampir aja masuk lubang kita udah masuk di kota Solok teman-teman teman-teman dan ini adalah pintu masuknya kota Solok ini terkenal dengan berasnya teman-teman berasnya sangat enak pulang putih ke kanan itu ke puncak Pidadari ya tempat wisata cuman kita enggak ke situ teman-teman kita udah melewati jembatan yang ketiga teman-teman Masjid Nurul Iman depan ada daplangnya pusat kota lurus Porles kiri Ampang Kualo kiri juga kita yang ambil lurus teman-teman ke arah pusat kotanya ya kita udah di Kodim Solok dan terlihat banyak batu kayak kelereng ya batu gede di trotoar ya teman-teman seperti di Bandung terminal bus lurus padang lurus muara labuh lurus kita ambil yang ke muara labuh teman-teman lurus aja kalau dari sini ya lampu hijau oke dan ada Tugu ini kita masih lurus ke padang juga bisa ya kalau untuk ke pusat kotanya sendiri dia belok kiri teman-teman dari lampu merah ini kita belok ke kiri untuk ke pusat kotanya ya teman-teman kita akan ngambil lurus dari simpang tiga ini cuacanya cukup panas berapa derajat ya sekarang jam 11.02 teman-teman dan saya belum mengisi perut juga ini dari pagi hamparan persawahan teman-teman tuh tulisannya sawah solok di tengah-tengah kelihatan enggak ya ada tulisan sawah soloknya teman-teman kota ini juga di sebut dengan serambik mekah sama seperti yang dipadang panjang teman-teman di depan udah terlihat kita akan keluar kota solok ya selamat jalan dari kota solok kota beras Rambi Mekah katanya kita udah keluar kota solok dari simpang tiga ini kita ambil lurus teman-teman selamat datang Kampung Budaya Salayo Oh ini Kampung Budaya katanya teman-teman kita udah masuk kawasan Kampung Budaya ya dari sini ke kebun teh alahan panjang sekitar satu jaman teman-teman kita masih di jalur lintas Sumatera ya jadi jalur lintas Sumatera ini melewati kota solok teman-teman Oke teman-teman saya tutup videonya dulu untuk menghemat daya juga nanti kita sambung di tempat berikutnya 49 menit lagi teman-teman dari sini ke kebun teh dan jalannya udah mulai bergelombang SMP Negeri 2 Gunung Talang kita sudah berada di Gunung Talang teman-teman enggak enak banget di belakang kruk pasar Cupak Padang kanan Cupak lurus dari sini kita ke kanan teman-teman dari Tugu Pahlawan itu dari sini mulai mendaki ya dan macet karena mobil besar di depan kita muatannya sangat berat tapi untuk jalannya sendiri bagus teman-teman daerah Gunung Talang ini kita gaspol teman-teman coran jalannya eh aduh airnya seger banget jalannya udah mulai bergelombang ya teman-teman di kiri kita ada gudang beras untuk cuacanya sekarang mulai dingin ya karena kita menuju ke Gunung Talang teman-teman di depan kita udah terlihat Gunung Talangnya namun ke halang awan ya udaranya udah mulai kerasa dingin jalannya lebar banget anginnya cukup kenceng juga dari bawah tadi jalannya coran teman-teman jadi enggak rata kalau coran ini di sebelah kanan kita udah terlihat polsek Talang ya kita masih terus mendaki teman-teman SMP Negeri 1 Gunung Talang ada yang pakai mantel berarti kena hujan di atas sana udah mudah aja nggak hujan teman-teman sekarang posisi kita udah di jalan Padang alahan panjang teman-teman asfalnya baru dan belum ada marka jalannya teman-teman masih dalam pengembangan udaranya sangat dingin disini kita udah di ketinggian dan tercium aroma bau yang tidak sedap ya seperti Eekobo di depan udah ada pelangnya ke Padang lurus bukit tinggi lubuk sikaping bergelombang banget jalannya teman-teman udah masuk jalan coran lagi nggak kuat naik mobilnya teman-teman mobil lemuatan berat lewat sini semua tuh pasien kalau di pendakian nggak naik ya kita masih jalan terus ya teman-teman ke alahan panjang ini SMP SMA Al-Madinah masih setengah jaman lagi untuk mencapai lokasi tujuan dan lihat di kanan kita teman-teman waduh mantep banget kita akan istirahat dulu teman-teman cari tempat makan juga di alahan panjang ini cuacanya sangat dingin banget teman-teman karena ini berada di ketinggian ya hutan kota wisata kita sarapan aja dulu sebelah sana makan duluan Bu Oke teman-teman kita baru selesai istirahat ya udah sarapan juga dari pagi baru baru saya ada isi perutnya di solok teman-teman untuk posisi saya sekarang berada di Tugu Ayam Arosuka teman-teman dan Tugu ini terletak di solok juga ya dan di depan kita ada kantor bupati juga kantor bupati solok teman-teman dan untuk dari arah bukit tinggi sebelah sana kita mau ke kebun teh alahan panjang teman-teman teman-teman yang ke arah sana dari sini kurang lebih sesetengah jam sampai ke kebun teh alahan panjang teman-teman dan buat kalian yang lagi di perjalanan Oh kalian bisa beristirahat di sini karena banyak penjual makanan juga di pinggir jalan ini dari arah sana itu kiri kanan banyak yang jualan jadi enggak usah khawatir kelaparan teman-teman untuk jalannya sendiri nggak terlalu rame dan cuacanya mendung dikit Oke kita gas lagi teman-teman Bismillah sekarang udah jam 12.22 teman-teman mudah-mudahan aja nggak hujan ya sampai di kebun tehnya dari simpangnya nggak kerekam yang masuk ke arah kebun tehnya karena baterainya habis jadi dari simpang 4 itu dari arah bukit tinggi dari arah solok belok kiri kalau dari arah padang sitin jauh laut belok kanan teman-teman nanti kelihatan kok di situ simpang 4 yang arah ke danau kembar kebun teh alahan panjang dan ini jalan menuju kesana bagus teman-teman jalannya mulus dan terlihat di samping kiri kita Oh perbukitan ya tadi di belakang habis ngisi minyak sampai penuh teman-teman kena Rp23.000 perbukitannya lihat teman-teman di depan aduh mantep banget itu gunung kalang teman-teman jalannya sepi ada vila ada masjid juga disini hijau banget yang di atas itu tuh ini udah kebun teh di atas kita cuman kita yang ke sebelah sananya teman-teman yang di atas itu lihat kebun teh semua teman-teman waduh mantap tapi nggak ada orang ya yang ini biasanya ada orang yang nongkrong di kawasan kebun teh atau belum disini kali yang sebelah kiri kita itu adalah Gunung Talang ya tuh nah ini Gunung Talang teman-teman Gunung Talang ini entah aktif entah nggak ya nggak kurang tahu juga pada cafe sambal cobek kalau bentuk-bentukannya kayak di puncak tapi Oh ketinggiannya lebih tinggi di puncak sih tuh woi mantap ampera Pak Mayor uh lihat mantap betul cuman harus hati-hati jangan terlalu kenceng bawa kendaraannya karena banyak tikungan juga disini teman-teman jalannya bagus ya teman-teman teman-teman lubangnya tadi baru kelihatan satu dan Oh itu ada air terjun langsung dipakai buat nyuci mobil tuh seger banget kita melewati perkampungan ya belum tahu dicek ada sinyal apangganya teman-teman untuk Pertam ini juga ada kalau kehabisan minyak bisa ngisi di situ tapi kebetulan lagi tutup tadi belum kelihatan support yang rame teman-teman di depan kita melewati jembatan di kiri kita ada pohon pinus dan keatasnya itu hutan tapi udah ada jalan ya mungkin itu buat terabas atau memang bisa untuk camping juga di atas sana ini ada warung juga yang baru mulai dibangun hati-hati kurangi kecepatan dan banyak tikungan tajam tuh di bawah itu mantep banget tembah kayaknya ada sungai sekarang udah jam 13.33 ya setengah dua teman-teman cuacanya agak mendung-mendung tapi masih wajar lah nggak ini banget terlalu gelap banget ya teman-teman dan sebelah atas itu udah hutan pohon pinus kayaknya di sini ada SDN 4 Masjid Nurul Kain Madang sayang ya pohonnya digundulin tuh yang sebelah sana itu teman-teman ditebang pohonnya dari sini kurang lebih tiga menitan lagi di kebun teh alahan panjang yang ada orang mungkin dan itu Gunung Talang sendiri teman-teman Ampera sederhana yang disini udah dipanen tuh kebun tehnya Hai kalau main bola enak kayaknya disitu di depan ada pelang jalannya Surian lurus Muara Labuh sungai penuh lurus ini juga termasuk jalan lintas ya teman-teman waktu itu saya kesini tahun 2000 berapa ya 2018-an hanya sampai Surian aja daerah Surian itu kesana terus kalau ke Muara Labuhnya sendiri belum pernah ya Oh di sini tempat lihat spot fotonya enggak terlalu rame juga ya kita akan lihat ke atas apakah bagus atau enggak di sini Bang dari mana Bang Oh warga sini ya ramai nyanyi apa di sini Bang ramai nyanyi apa kurang tahu Oh jarang sini oke teman-teman kita udah sampai di kebun teh apa namanya nih alahan panjang ya udah sampai di kebun setelan panjang teman-teman dan untuk pengunjungnya juga enggak terlalu rame ya dan sebelah sana warung-warung juga pada tutup ya enggak terlalu banyak yang buka dan itu pemandangan Gunung Talang ya teman-teman kalau untuk ke atas itu ada apa aja disana belum tahu ya tapi ini sangat direkomendasikan teman-teman beginilah situasinya teman-teman kebetulan ini enggak hujan ya dan untuk perjalanan dari bukit kealan panjang ini kurang lebih 100 km dan itu memakan waktu tiga setengah jaman lah kurang lebih saya tadi sarapan di daerah Solok Gunung Talang kan ya bener itu Gunung Talang ya bukan ah oh dari mana abang abang nih jadi abang ini dari pesisir pesisir itu daerah mana tuh pakai apa kesini motor berdua aja udah ngopi Oke teman-teman kita akan eksplor ke sebelah sini ini situasi di kebun teh alahan panjang ya sangat bagus pemandangannya dan untuk jalannya sendiri berada di bawah sana teman-teman tuh jalannya di sebelah sana orang aja baru pada turun ya dan untuk motor nggak bisa kayaknya ke atas sini teman-teman ini ini jalan yang dari arah sana menuju ke sana teman-teman dan ke atas sana masih ada juga perkebunan teh cuman kalau untuk eksplor ke sebelah sana terlalu jauh teman-teman ini juga udah ngap-ngapan tapi itu pemandangan Gunung Talangnya aduh mantap banget sekarang udah jam 14.40 ya udah mau sore juga dan sebelah sana juga banyak orang yang berselfie teman-teman kalau bekas e-tp harusnya ada jalur ke sini jalannya cuman ini enggak ada berarti memang enggak dilalui jalur e-tp teman-teman sampai sana perkebunan teh teman-teman sebelah sana sampai ke sebelah sana perkebunan teh semua jadi dari pertama masuk juga Oh kita disuguhin pemandangan yang sangat bagus teman-teman dan lagi bagus-bagusnya cuacanya teman-teman kalau untuk mengeksplor ke sana terlalu jauh ya kita sampai sini aja yang penting kalian udah tahu untuk lokasi dan pemandangannya seperti ini teman-teman kebun teh alahan panjang ya dan untuk jalannya sendiri Oh mudah udah diakses jalannya di bawah udah asfal Oke teman-teman kita akan turun lagi ke bawah karena udah mau hujan juga ya dan sekarang udah jam kita masih mau mengeksplor tempat yang lain juga ya bakar sampah sembarang tempat ya Bang ya Abang dari mana Bang daerah sini yang berapa tadi ke sini baru datang enggak berdua aja Oke makasih Bang ya Selamat menikmati pemandangannya orang tadi yang berdua dimana ya kita lewat sini aja deh ada orang bekar ini sampah udaranya dingin teman-teman Oh dimana tadi motor ya motor saya sebelah sana teman-teman 1443 mau sore juga teman-teman gunung talangnya kalau di puncaknya sendiri kehalang awan tapi kalau yang sebelah sana udah perkebunan bawang daun bawang perai kalau dari arah sana dari arah Surian Muara Labu kalau untuk kesana ke Bukit Tinggi dari arah ini ya dari arah kita masuk tadi Oke teman-teman kita gaskan lagi hai 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 as Sub indo by broth3rmax